Pendekar cacat jelit 38. Hati Taikun serta Bong Tian Gak yang mendengar ucapan itu bergetar keras, mereka menantikan penyangkalan Tio Kim Kiok, namun suasana dalam arna masih tetap hening, sepi. Suasana yang hening dan sepi itu berlangsung cukup lama, sebelum akhirnya Tio Kim Kiok berkata dengan pelan, perempuan rendah, nyalimu benar-benar sangat besar Holan Hi yang tertawa terkekeh-kekeh, apabila Tio Kim Kiok mempunyai kemampuan untuk membunuhku, mungkin sudah turun tangan sejak tadi, Kalau sudah mengetahui bahwa aku tidak berkemampuan untuk membunuhmu, mengapa kau tidak segera turun tangan menyerang diriku Tio Kim Kiok balik bertanya dengan suara dalam dan berat 30 tahun berselang, kau telah dipaksa menelan beberapa tetes racun Hoi Tengang, setelah keracunan, kau pun diserang kawanan jago Sekalipun 30 tahun kemudian kau lolos dari ancaman maut itu, tetapi aku percaya Tio Kim Kiok telah menjadi seorang manusia cacat, selesai berkata Holan Hi yang dengan matanya yang tajam dan menggidikan mengawasi setiap gerak-gerik Tio Kim Kiok yang berada dalam gardu Sikap Tio Kim Kiok ketika itu nampak sangat tenang Wajahnya tidak menampilkan wajah girang, marah, sedih, murung dan berdiri membungkam di tempat tanpa bergerak Setelah tertawa terkekeh-kekeh, kembali Holan Hi yang berkata lebih jauh, dugaanku tidak salah bukan? Seandainya Tio Kim Kiok masih tetap sehat dan segar bugar, tak nanti dia akan melepaskan setiap musuh yang dijumpainya, tentu dia pun tak akan membiarkan seorang perempuan yang telah menghianati, mengumpat, mencemohnya dan menyindir dirinya Entah mengapa pada saat dan keadaan seperti ini Tio Kim Kiok masih tetap berdiri membungkam, mulutnya seolah-olah terkunci rapat seperti seorang bisu Taikun dapat melihat jelas bahwa kedua orang itu sedang beradu otak, mengapa hingga sekarang Holan Hi yang belum juga turun tangan? Sudah jelas hal ini disebabkan perempuan itu pun belum yakin 100% bahwa Tio Kim Kiok benar-benar tak berkemampuan lagi untuk membunuh mereka Oleh sebab itu dia berusaha mengejek, mencemoh, menyindir dan mengumpat lawan dengan harapan dari pembicaraan itu dia berhasil menyelidiki secara pasti tentang keadaan Tio Kim Kiok yang sesungguhnya Sebaliknya Tio Kim Kiok benar-benar seorang berotak cerdas dan liai, setiap gerak-geriknya serta mimik wajahnya ditampilkan dengan begitu sempurna, sehingga susah diduga orang, apakah hal itu benar ataukah hanya pura-pura saja? Pada saat itu Bong Tian Gak justru tak sanggup menahan diri, sambil tertawa dingin segera katanya, Holan Hi yang, mengapa kau tidak segera turun tangan? Kami sudah tak sabar lagi menunggumu Jan Chiat Su Seng, hari ini bukannya aku bermaksud mengadu domba di antara kalian, tapi kau harus tahu bahwa Tio Kim Kiok adalah seorang licik yang berhati buas dan kejam Kekejamannya boleh dibilang tiada orang di dunia ini yang sanggup menandinginya, dia sangat pandai memperalat orang lain, dia pun sangat memahami bagaimana caranya melenyapkan orang itu Justru karena kekejaman dan kebuasan Tio Kim Kiok itulah maka 30 tahun berselang ke 10 orang gurunya bersepakat membinasakan dirinya daripada ia menerbitkan bencana yang lebih besar lagi Jadi di kemudian hari, kau tak usah membacot lebih lanjut, tukas Bong Tian Gak sambil tertawa dingin Sekalipun Tio Kim Kiok adalah seorang telur busuk di masa lampau, tapi sekarang rasanya dia tak akan menandingi kekejian dan kecabulanmu itu Kembali Holan Hiang tertawa terkekeh-kekeh, Jan Chia Suseng, tahukah kau akan rencana busuk yang sedang dipersiapkan Tio Kim Kiok Saat ini dia hendak membalas dendam, hendak membantai setiap orang yang pernah mencelakai jiwanya, sahut Bong Tian Gak hambar Betul, dia ingin membantai orang yang pernah mencelakainya dahulu, tapi dia lebih-lebih berkeinginan untuk membunuh setiap jago persilatan yang membantunya Kau tak usah bersilat lidah mencoba mengadu domba kami, jengek Bong Tian Gak sambil tertawa dingin Yang jelas, antara orang Shibong dengan Put Gwa Chin kau kalian, terutama dengan kau, aku bersumpah tak akan hidup berdampingan secara damai Jan Chia Suseng memang termasuk seorang jago lihai di antara kaum angkatan muda, Holan Hiang tersenyum Tapi bila kau berkeinginan untuk beradu kemampuan dengan kesepuluh tokoh persilatan yang pernah termasyur di masa lampau, kemampuanmu itu masih belum cukup matang Bila kau tak percaya, silakan kau turun tangan terhadapku Bong Tian Gak berkerut kening, mendadak ia berpaling ke arah Song Leng Hoi dan katanya Leng Hoi, pinjamkan pedang bambumu itu kepadaku Ternyata dibalik bahu Song Leng Hoi tersoreng sebilah pedang bambu yang dibuat sendiri oleh Bong Tian Gak ketika mereka berdua hidup berdampingan di tengah gunung yang terpencil tempo dulu Pek Hiat Kiam milik Bong Tian Gak hilang ketika berlangsung pertarungan dalam banjian Bong Tempo Hari, sehingga saat ini dia tak bersenjata sama sekali Itulah sebabnya dia meminjam pedang dari Song Leng Hoi Dengan cepat Song Leng Hoi melolos pedang itu dan berkata dengan lembut Engkoh Gak, apakah kau mau bertarung melawannya sambil bertanya dia berjalan mendekat sambil menenteng pedang bambunya itu Tiba-tiba Taikun berjalan mendekatinya, lalu berbisik pelan Bong Su Heng, jangan turun tangan lebih dahulu Antara aku dan dia ibarat api dan air yang tak mungkin bisa hidup berdampingan Cepat atau lambat di antara kami tentu akan dilangsungkan suatu pertarungan antara mati hidup Buat apa aku mesti menunggu lebih lanjut ucap Bong Tian Gak dengan suara dalam dan berat Ucapan Bong Su Heng memang benar Apabila kita tidak berusaha membunuhnya, dia pasti akan membunuh kita Tapi hari ini rasanya kita belum perlu membunuhnya Mengapa tanya anak muda itu dengan perasaan tidak habis mengerti Tiba-tiba Taikun memperkeras suaranya dan berseru lantang Sebab bila kita membunuhnya, berarti sudah termakan oleh siasat bu Su Heng Mo Ong Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Bong Tian Gak Katanya kemudian, termakan siasat busuk Heng Mo Ong? Bukankah dia adalah satu komplotkan dengan Heng Mo Ong? Agaknya perkataan terakhir Taikun itu membuat Ho Lan Hiang merasa sangat terkejut Sesudah tertawa dingin pelan-pelan dia berseru, budak setan, aku ingin bertanya kepadamu Siapakah Heng Mo Ong yang sesungguhnya jelas selama ini Ho Lan Hiang menganggap Tio Kim Chiok sebagai Heng Mo Ong? Taikun segera tersenyum Aku hanya bisa memberitahukan kepadamu, Heng Mo Ong yang sebenarnya bukan Tio Kim Chiok Lo Chiampua Kembali Ho Lan Hiang tertawa dingin Sekarang perkembangannya sudah semakin bertambah Seorang bocah cilik berusia tiga tahun pun akan mengetahui bahwa Tio Kim Chiok sesungguhnya adalah Heng Mo Ong Sayang sekali dugaanmu itu keliru besar Taikun tertawa cekikikan Kemudian setelah berhenti sejenak, tegurnya Terus terang saja ku beritahukan kepadamu Heng Mo Ong yang sesungguhnya bukan saja ingin membasmi ke sepuluh tokoh persilatan Bahkan kau dan anak buahmu pun rasanya tak berakal dibiarkan hidup bebas di dunia ini Dewasa ini Heng Mo Ong sedang melaksanakan rencananya untuk membunuh dan membasmi kalian semua Nah, mau percaya atau tidak terserah kepadamu Dengan tenang Ho Lan Hiang termenung dan berpikir sejenak Lantas ia berseru, Ji Kau Chu, Komandan Sim Ayo kita pergi dari sini di bawah seruan Ho Lan Hiang Berangkatlah kedua jago put Gwa Chin Kau itu meninggalkan tempat itu Dalam waktu singkat ketiga sosok orang itu sudah lenyap di balik wuungan rumah sana Malam telah pulih kembali dalam keheningan dan kesepian yang mencekam Pelan-pelan Bong Tian gak menghela nafas panjang Ujarnya kemudian dengan perasaan tak habis mengerti Taikun, mengapa kau biarkan dia pergi dari sini dengan aman dan selamat Kepandayan silat Lo Lan Hiang sudah mencapai tingkatan yang tak terukur lagi Apabila kita bertarung melawannya pada malam ini Menang kalah masih merupakan tanda tanya besar Seandainya kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan yang seru Tiba-tiba Hek Mu Ong muncul meserta mencelakai Tio Kim Chiok Lo Chiampua Maka bagaimana jadinya? Itulah sebabnya lebih baik kita singkirkan dahulu dendam pribadi dan berusaha menghindari setiap bentrokan dengan orang Kecuali dengan Hek Mu Ong, Taikun, apakah kau sudah tahu siapakah Hek Mu Ong tanya Bong Tian gak? Taikun mengangguk Ya, aku sudah tahu siapakah dia, siapakah orang itu untuk sementara waktu belum dapat ku beritahukan kepada kalian Bong Tian gak menghela nafas panjang Sudah ku duga sedari tadi, kau tidak akan mengutarakannya A.I. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Taikun berpaling dan memandang sekejap ke arah Tio Kim Chiok Lalu sahutnya, untuk sementara waktu lebih baik kita berdiam di dalam bangunan ini Nona Taikun, Tio Kim Chiok berkata sambil menghela nafas sedih Kecerdasan otakmu benar-benar mengagumkan Seandainya tiada kau pada hari ini, bisa jadi kita semua sudah termakan oleh rencana busuah Hek Mu Ong Taikun tersenyum Hek Mu Ong telah pergi meninggalkan tempat ini Aku yakin dia sendiri pun tak dapat menduga secara pasti keadaan Tio Lo Chiampo yang sesungguhnya Sehingga untuk sementara waktu ia tak akan turun tangan terhadap kita semua Kembali hati Bong Tian gak tergerak Segera tanyanya, Taikun Kau bilang barusan Hek Mu Ong berada di sekitar tempat ini Benar, Taikun mengangguk Saat Biao Ko Siu dan rombongan muncul di sini Hek Mu Ong pun muncul pula di salah satu sudut bangunan ini Hanya dia tetap diam di situ menunggu perkembangan selanjutnya Di saat Holan Hiang dan rombongan meninggalkan tempat ini Secara diam Diam pun dia turut pergi dari sini Sampai di sini gadis itu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tio Kim Kiok Kemudian sambungnya, Tio Lo Chiampo Ada beberapa persoalan yang belum Bo Am Puah pahami Kumohon Lo Chiampo sudi memberi penjelasan Katakanlah, Taikun aku tahu Sudah sejak dulu Lo Chiampo telah mengetahui siapakah Hek Mu Ong itu Lagi pula kau pun masih mempunyai tenaga dan kemampuan yang cukup untuk membinasakan dirinya Mengapa kau orang tua anggan membalas dendam aku pun tak ingin mengelabdobi kalian lagi Sebenarnya alasanku berbuat demikian, tak lain karena dendam dan benci Aku berharap mereka bisa saling gontoh hingga akhirnya tinggal Hek Mu Ong Tapi kenyataannya sekarang apa yang kau inginkan malah menghasilkan keadaan yang terbalik Hek Mu Ong telah mengadakan persekongkolan dengan kawanan Jagolai untuk Bersama-sama mengurung dan mengeroyok dirimu Sanggupkah Tio Lo Chiampo menghadapi mereka berkilat metel Tio Kim Chiok, sahutnya dengan lantang Asal Nona Song bersedia membantuku menghilangkan sisa racun keji yang masih mengeram dalam tubuhku Aku percaya masih mampu menghadapi kerubutan kawanan Jagolai Persilatan Tiba-tiba Song Lenghui berkata dengan merdu Tio Lo Chiampo, kau boleh segera mencari tempat yang aman dan terlindung Sekarang juga aku akan turun tangan menyembuhkan penyakitmu itu Taikun memandang sekejap ke arah Song Lenghui Kemudian katanya merdu Padahal dengan tubuh yang masih berpenyakit pun Aku percaya Tio Lo Chiampo dapat melawan keroyokan kawanan Jagolai Persilatan Paras muka Tio Kim Chiok berubah secara tiba-tiba Dengan suara dalam ia segera bertanya Nona, apakah yang ingin kau katakan Lebih baik sampaikan secara terus terang Taikun termenung beberapa lama Kemudian baru berkata Bicara soal kesetia kawanan Kami memang wajib membantu Tio Lo Chiampo menyembuhkan penyakit menahun akibat racun keji itu Tapi kami pun khawatir bila Tio Lo Chiampo sudah sembuh dari penyakit itu Maka secara tiba-tiba akan berubah menjadi seorang yang lain Hektometer, jalan pikiranmu itu persis seperti jalan pikiran 10 tokoh persilatan di masa lampau Kata Tio Kim Chiok sambil tertawa dingin Tentu saja, sebab bila racun keji yang mengeram dalam tubuh Tio Lo Chiampo dihilangkan Kau akan menjelma menjadi seorang jago silat yang tiada tandingannya di dunia ini Bahkan kau pun memiliki harta kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya Bagi seorang manusia yang berilmu silat tinggi dan mempunyai harta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya Andaikan pikirannya sedikit menyeleweng saja, akibatnya tentu tak dapat dilukiskan Itulah sebabnya mau tidak mau kami harus mempertimbangkan sampai sejauh itu Tio Kim Chiok segera tertawa dingin Aku bukan memohon pertolonganmu Aku minta Nona Song yang menyembuhkan penyakitku ini Tentu saja kau boleh meminta pertolongan Nona Song Kata Tai Kun dengan suara pelan Tapi seandainya ku ungkap hubunganmu dengan Hek Mo Ong Sudah dapat dipastikan Song Leng Hoi tidak akan mengobati penyakitmu itu Baik Song Leng Hoi maupun Bong Tian Gak Keduanya sama-sama dibuat tertegun, melongo dan tidak habis mengerti Mereka tidak tahu apa yang sebabnya Tai Kun menolak menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Kim Chiok Sesungguhnya terjalin hubungan apakah antara Tio Kim Chiok dan Hek Mo Ong? Segera Song Leng Hoi berkata Encik Tai Kun, pengetahuan serta pengalamanmu jauh lebih luas dibanding diriku Kami akan menuruti semua perintah serta petunjukmu Perkataan ini sudah jelas Asal Tai Kun menolak menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Kim Chiok Maka dia pun akan menuruti perkataan Tai Kun dengan tidak mengobati penyakitnya Berubah hebat paras muka Tio Kim Chiok Dengan suara dingin ujarnya Bagi seorang persilatan Memegang janji adalah salah satu syarat utama agar dapat dipercaya orang Nona Song sudah berjanji tapi kemudian mengingkarinya Benar-benar jarang ku jumpai Merah jengah wajah Song Leng Hoi oleh dam peratan itu Dia menjadi tergagap Aku, aku, aku kan belum pernah berjanji akan menyembuhkan penyakitmu itu Dengan cepat Tai Kun berkata pula dengan suara dingin Tiolo Chiampua Aku cukup tahu bahwa kau mempunyai rencana busuk dan maksud keji terhadap keselamatan umat persilatan Demi menjaga agar umat persilatan tidak dibuat pecundang oleh ulahmu itu Mau tidak mau terpaksa kami harus bertindak sangat hati-hati dalam menghadapi persoalan ini Apabila Tiolo Chiampua tidak mempunyai rencana jelek lainnya dan khusus bertujuan membalas dendam Maka dendam harus dibalas kepada siapa yang berhutang Jadi sepantasnya Tiolo Chiampua mencari Hek Muong serta melepas rasa dendamu kepadanya Mengapa kau justru bersekongkol dengan Hek Muong melakukan kejahatan beberapa patah Kata itu kontan membuat Bong Tian gak menjadi terlongong Segera tanyanya Jadi dia bersekongkol dengan Hek Muong melakukan berbagai kejahatan Benar, Taikun mengangguk Sesungguhnya antara Hek Muong dan Tio Kim Chiok memang sudah terjalin hubungan pribadi yang sangat terat dan akrab Benarkah Nona sudah dapat menduga asal-usul serta identitas yang sebenarnya dari Hek Muong Tanya Tio Kim Chiok lagi sambil tersenyum Justru karena sudah mengetahui siapakah dia Maka aku baru menaruh curiga terhadap semua gerak-gerik serta sepak terjang Tiolo Chiampua Mengapa tidak Nona sebutkan siapakah Hek Muong Tanya Tio Kim Chiok waktunya belum tiba Tunggu sampai saatnya aku pasti akan mengungkap rahasia ini kepada semua orang Tio Kim Chiok mendengus dingin Mengapa tidak Nona katakan sekarang juga Apakah belum dapat meyakini identitas Hek Muong itu benar Taikun tersenyum Dugaanku ini belum yakin seratus persen Tapi aku percaya selisih juga tak jauh lagi Tiba-tiba Tio Kim Chiok berkata dengan suara dalam dan sangat berat Apakah kalian bersedia menyembuhkan penyakitku atau tidak Keputusan terserah kepada kalian sendiri dan aku pun tak bermaksud memaksakan kehendakku Seperti apa yang dikatakan Nona Taikun tadi Sekalipun dengan tubuh mengidap penyakit keracunan Rok Tengang Aku masih tetap mampu mengadu kepandayan dengan para jago persilatan itu Tapi ada hal yang perlu kalian ketahui Di saat kesepuluh tokoh persilatan dan Holan Hiang terbasmi Maka persengketaan antara Hek Muong dan diriku pun akan menjadi kiamatnya dunia persilatan Selesai mengucapkan perkataan itu Tiba-tiba Tio Kim Chiok berjalan keluar dari gardu itu Hei Chin Chu, Siung Kiong dan Siung Goh Kedua orang dayangnya segera mengikut pula di belakangnya Saat itulah terdengar suara Tio Kim Chiok kembali berkomandang Saat kambuhnya penyakit yang kuderita sudah hampir tiba Oleh sebab itu aku harus kembali ke dalam kamarku untuk beristirahat Apabila kalian membutuhkan sesuatu Minta saja kepada kedua orang dayangku ini Habis berkata Dengan cepat Tio Kim Chiok berjalan masuk ke dalam kamarnya Bong Tian gak mengawasi bayangan Tio Kim Chiok lenyap di balik ruangan Kemudian ia berkata sambil menghela nafas panjang Ai, persoalan dalam dunia persilatan memang penuh dengan intrik jahat dan tipu muslihat yang amat keji Perubahan demi perubahan dapat berlangsung secara mendadak hingga susah diduga sebelumnya Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya Sumo Ai, dari mana kau bisa tahu bahwa antara Tio Kim Chiok dan Hek Moong sebenarnya telah terjalin hubungan kerjasama Bong Suheng Menurut pendapatmu, siapakah Hek Moong? Taikun bertanya Bong Tian gak tertegun sejenak Lalu sahutnya, selain si Tabib Sakti Gijian Chau Masakah masih ada orang lain lagi Dugaanmu itu keliru besar Kata Taikun sambil menggeleng Tabib Sakti hanya pembantu Hek Moong Lantas siapakah dia Liu Kahi? Liu Kahi seru Bong Tian gak dengan terperanjat Sumo Ai, apakah dugaanmu tidak salah dari berbagai gejala dan persoalan yang kita jumpai? Aku bisa menemukan petunjuk atau petanda yang menunjukkan bahwa Liu Kahi merupakan Hek Moong Yang sesungguhnya baik Tio Kim Chiok maupun Gijian Chau dan Liu Kahi sama-sama merupakan orang yang dicurigai sebagai Hek Moong Namun diantara mereka bertiga hanya seorang yang merupakan Hek Moong Yang sebenarnya soal ini tak mungkin dapat ku jelaskan seluruhnya kepadamu pada saat ini Apalagi yang penting aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa Liu Kahi adalah Hek Moong Sehingga kau pun bisa berhati-hati dan jangan sampai dipecundangi olehnya Apakah Tio Kim Chiok sudah mengetahui akan asal-usul yang sebenarnya dari Hek Moong Tio Kim Chiok merupakan seorang yang sangat liai Sekalipun dia sudah mengetahui siapakah Hek Moong Namun masih saja berlagak seakan-akan tidak tahu Ketika aku bertanya kepada Tio Kim Chiok tadi Apa sebabnya dia tidak secara langsung mencari Hek Moong untuk membalas dendam Tujuannya tak lain adalah ingin mengetahui apakah Tio Kim Chiok sudah mengetahui Liu Kahi pembunuh sebenarnya Tapi Tio Kim Chiok seakan-akan tidak tahu Maka aku pun mulai menaruh curiga terhadap Tio Kim Chiok Kita harus mempertimbangkan masak-masak rencana Song Leng Hui menyembuhkan penyakit Tio Kim Chiok itu Bong Tian Gak segera manggut-manggut Katanya, apakah Sumo Ai menaruh curiga bahwa Tio Kim Chiok bersekongkol dengan Hek Moong Untuk membunuh sepuluh tokoh persilatan itu taikun mengjeleng Mereka tidak berkomplot Sebaliknya Hek Moong justru telah diperalat oleh Tio Kim Chiok Kalau begitu Tio Kim Chiok benar-benar seorang licik dan banyak tipu muslihatnya Dari sini terbukti juga bahwa Tio Kim Chiok belum bisa menghilangkan rasa benci dan dendamnya Terhadap kesepuluh tokoh persilatan serta Holan Hyang yang telah mencelakainya pada 30 tahun berselang Jelas Tio Kim Chiok memang berhasrat membunuh sepuluh tokoh persilatan serta Holan Hyang Kata taikun lebih jauh Tapi di luaran, kematian Kui Kok Sian Seng, Sung Chiu dan Oh Chiong Hu serta Kulo Ho Sio seakan-akan tewas di tangan Hek Moong Padahal yang benar kematian mereka disebabkan oleh rencana busuk Tio Kim Chiok A.I. Padahal care yang digunakan Tio Kim Chiok untuk membalas dendam pun tidak dapat disalahkan Hanya saja yang mengerikan adalah kelicikan yaitu dapat mencelakai umat persilatan Di kemudian hari, tiba-tiba Sung Leng Hui bertanya Encik taikun, sebenarnya kita harus menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Kim Chiok atau tidak? Taikun termenung dan berpikir beberapa saat Kemudian dia baru menyahut sambil menghela nafas Kita harus membantu Tio Kim Chiok menyembuhkan penyakit yang dideritanya Baru selesai dia berkata Mendadak dari balik kegelapan malam terdengar seorang berkata dengan suara dingin menyeramkan Bila kalian berani menolong Tio Kim Chiok, maka kalian akan mampus terampal yang kubur Suara ancaman itu seakan-akan berkumandang dari kejauhan sana Tapi seperti juga berasal dari suatu tempat yang sangat dekat sekali Nada suara itu mengalun dan berputar-putar di tengah udara Sehingga membuat orang susah menentukan dari manakah suara itu berasal Bong Tian Gak segera membentak, siapa kau? Mengapa tidak segera menampakkan diri aku adalah Hek Muong yang asli? Jawab suara itu tetap mengalun di tengah udara Baik Bong Tian Gak maupun Taikun dapat mengenali dengan segera bahwa suara itu adalah suara Hek Muong Jauh berbeda dengan suara Hek Muong yang dua kali telah mereka dengar sebelum ini Bong Tian Gak tertawa dingin, apakah kau adalah Liu Kahai? Aku adalah Hek Muong, bukan Liu Kahai Sahut suara itu sambil tertawa tergelak Mendadak terdengar Song Leng Hui menjerit, dia bersembunyi di atas gunung-gunungan Bong Tian Gak serta Taikun serentak mengalihkan sorot metel mereka ke arah gunung-gunungan yang berada di sisi kiri mereka Setelah mendengar jeritan itu, benar saja secara lamat-lamat mereka saksikan sesosok bayangan muncul dan berdiri di atas gunung-gunungan itu Ketajaman metel, taikun serta Bong Tian Gak tidak diragukan, kendati mereka masih dapat membedakan dengan jelas bayangan orang yang berdiri di balik kegelapan itu Namun saat itu mereka justru tidak dapat membedakan secara jelas tinggi rendahnya bayangan orang itu serta ciri-ciri lain yang dapat diingat Jelas bayangan orang yang berada di atas gunung-gunungan itu tercipta oleh ilmu menghilang dari In Heng Cho At Kang yang merupakan kepandayan sakti Dengan menggerakan sepasang bahu kiri dan kanannya hingga membuat seluruh badan tak pernah berhenti bergerak Maka pandangan orang lain tak akan bisa menangkap bentuk badan secara jelas Mendadak taikun berteriak, adik Song, jangan dekati orang itu, tampak Song Leng Hui tengah mendekati gunung-gunungan itu Song Leng Hui menghentikan langkah, katanya sambil berpaling, cici, asalkan kita bisa mendekatinya, sudah pasti akan terlihat bentuk tubuhnya dengan lebih jelas Hek Muong justru mengharapkan kau maju ke depan seorang diri, kata taikun memperingatkan Baik Song Leng Hui maupun Bong Tian Gak keduanya mengerti apa yang dimaksudkan taikun Dengan suatu gerakan yang amat cekatan sekali Bong Tian Gak segera melompat ke depan dan berdiri bersiap di samping Song Leng Hui Sambil tertawa taikun segera berkata, asalkan kita bertiga maju dan mundur bersama, aku rasa kita tak usah takut lagi kepada Hek Muong Hek Muong yang berada di atas gunung-gunungan mendengus dingin sambil tertawa seram, katanya, aku sudah memperingatkan kalian, jangan menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Kim Chiok Bila kalian tak mau menuruti nasihatku ini, kalian bertiga bakal mampus teranpali yang kubur, taikun tertawa cekikikan Sebetulnya kami tak punya rencana menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Kim Chiok Tapi setelah kau mengetahui rahasia Tio Kim Chiok yang sebenarnya, agaknya kami harus merubah rencana semula Sekarang kami harus menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Kim Chiok Hek Muong kembali tertawa dingin, nasib Tio Kim Chiok telah ditetapkan akan berakhir sebelum kentongan kelima malam ini Percaya atau tidak terserah pada kalian, satu ingatan segera melintas dalam benak taikun Katanya, kalau begitu Tio Kim Chiok telah ditakdirkan mati sebelum kentongan keempat Hek Muong yang berada di atas gunung-gunungan segera tertawa dingin Bila takdir sudah menentukan bahwa Tio Kim Chiok hanya bisa hidup sampai kentongan keempat malam ini Siapa yang bisa menolongnya sumo ai, adik hui, kata Bong Tian Gak secara tiba-tiba dengan suara dalam Sungguh beruntung kita dapat berjumpa dengan Hek Muong pada malam ini, bagaimana? Pun juga kita harus menyingkap tabir rahasia Hek Muong ini sampai tuntas Baik, sahut taikun manggut-manggut mari kita menyerang bersama-sama, sambil bicara taikun telah mendesak maju Begitu taikun bergerak, Bong Tian Gak serta Song Leng Hui serentak maju pula mengikut di belakangnya Bong Tian Gak dengan pedang bambu di tangan tunggalnya berada di bagian tengah Sementara taikun dan Song Leng Hui bergerak dari sisi kiri dan kanan Mereka bertiga maju secara bersama-sama secepat kilat, langsung menerjang ke arah gunung-gunungan Suara gelak tertawa yang amat keras bagaikan tangisan kuntilanak serta lolongan serigala di malam buta segera berkumandang Hek Muong yang berada di atas gunung-gunungan bagaikan segulung asap tebal segera bergerak pula ke depan menyongsong kedatangan Bong Tian Gak Rupanya Hek Muong telah memilih Bong Tian Gak sebagai sasaran pertama Kedua belah pihak sama-sama menerjang ke depan bagaikan sambaran petir Dalam waktu singkat tau-tau sudah saling berhadapan Agaknya Bong Tian Gak tidak menyangka Hek Muong bakal menerjang ke arahnya Baru menjumpai bayangan hitam berkelebat, Bong Tian Gak telah merasakan musuh berada di depan mata Dalam keadaan demikian, tiada kesempatan lagi bagi Bong Tian Gak untuk berpikir panjang Pedang bambu di tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan tusukan Jurus pedang yang digunakan adalah menyerang dari bawah menuju ke atas Kecepatan gerakannya luar biasa Mungkin Hek Muong sendiri pun tidak menyangka tenaga dalam Bong Tian Gak jauh lebih tangguh daripada apa yang diduga semula Bahkan begitu serangannya dilancarkan, segera terasa segulung angin serangan yang tajam dan kuat menyambar ke depan serasa menembus badan Akibat pancaran hawa serangan pedang yang kuat dan dasyat itu, Hek Muong segera kehilangan kesempatan menyerang musuh lebih dulu Kesempatan yang lenyap untuk pertama kalinya selama hidupnya Dalam posisi demikian, mau tak mau dia harus menggerakkan tubuh menghindarkan diri dari serangan musuh Lalu dengan cepat mengeluarkan pukulan tengkoraknya yang amat cepat dan mengerikan itu Sejak melepaskan serangan pedang, Mette Bong Tian Gak tak hentinya mengawasi gerak-gerik lawan tanpa berkedip Tiba-tiba ia merasa pandangan matanya menjadi kabur Lalu tubuh musuh yang meluncur datang dari tengah udara telah bergeser ke sebelah kiri Tentu saja serangan pedangnya mengenai tempat kosong Pada saat inilah secara lamat-lamat Bong Tian Gak dapat melihat di balik ujung baju sebelah kanan Hek Muong kosong melompong Ah! Dia benar-benar seorang berlengan tunggal pekitnya dalam hati Bong Tian Gak segera melihat dari balik ujung baju kanan Hek Muong yang kosong melompong itu telah meluncur keluar sebuah benda Dan benda itu tak lain adalah sebuah tangan Tangan tengkorak Sejak dahulu sampai sekarang, tangan tengkorak yang merupakan alat pembunuh Hek Muong tak pernah meleset Dari sasaran Hal ini disebabkan gerakan itu terlalu cepat, sedemikian cepalnya bagaikan sambaran petir saja Tubuh Bong Tian Gak mencelap ke tengah udara dan bagaikan sebuah layang-layang putus benang Tubuhnya segera jatuh terjerembap dari atas Robohnya Bong Tian Gak segera membangkitkan rasa sedih dan gusar taikun serta Song Leng Hoi Serem tak mereka menerjang ke muka dari kiri dan kanan Dua gulung tenaga serangan yang tajam dan maha dasyat segera meluncur ke muka dan menggencet tubuh Hek Muong yang menghsih melambung di tengah udara Terdengar gelak tawa yang menyeramkan dan menggidikan Di tengah sapuan angin pukulan yang amat kencang, bayangan tubuh Hek Muong melambung ke tengah udara dan melayang turun di atas gunung-gunungan Ketika taikun dan Song Leng Hoi bersama-sama melayang turun, tampak Bong Tian Gak yang masih sempoyongan berusaha bangkit dari atas tanah Engkoh Gak, Su Heng, bagaimana keadaanmu kedua orang gadis itu bertanya secara bersama Dengan wajah pucat ia seperti mayat dan mengertak gigi, sahut Bong Tian Gak, aku tidak apa-apa Untung tidak melukai bagian mematikan, tak usah khawatir, aku tak berakal mati selama ini Serangan tangan tengkorak maut Hek Muong selalu mengarah jalan darah Sem Kan Hiap pada hulu hati Dengan kecepatan tinggi dan ketepatan yang mengagumkan Belum pernah ada seorang jago silat pun yang dapat meloloskan diri dari ancaman yang mematikan ini Tapi sekarang Bong Tian Gak telah memecahkan kebiasaan itu, ia berhasil menghindari serangan musuh yang menghajar bagian lain dari badannya Serangan tangan tengkorak Hek Muong telah menghajar telak di atas dada bagian atas puting susu kirinya Kendati Bong Tian Gak telah mengerahkan Tatmoka Hai Keng untuk melindungi seluruh badan Namun kuatnya serangan musuh membuat ia menderita luka cukup parah Hawa murni segera tersebar kemana-mana, peredaran darahnya bergolak keras, dada terasa sakit dan pedas seperti terbakar bara api Tai Kun dan Song Leng Hui merasa gembira karena melihat Bong Tian Gak tidak roboh pingsan akibat serangan itu sebaliknya Hek Muong justru merasa amat terkesiap Dengan jelas ia melihat pukulan tengkorak mautnya menghajar hulu hati musuh secara tepat dan telak Akan tetapi kenyataannya pihak musuh tidak roboh Padahal selama puluhan tahun malang melintang di Kango belum pernah serangannya meleset Tapi kali ini dia harus menerima kegagalan itu Hektometer, tiba-tiba Hek Muong memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang rendah, berat dan menyeramkan Jan Chiat Suseng, sungguh tak ku sangka kau dapat lolos dari tangan tengkoraku ini Hektometer, sekalipun kau dapat menghindari serangan tengkorak maut yang pertama dengan selamat Apakah kau mampu menghindari serangan pukulan tengkorak maut yang kedua Bong Tian Gak tertawa seram, bentaknya, Hek Muong, akan ku coba sekali lagi menerima pukulanmu itu Di tengah bentakan itu, Bong Tian Gak dengan pedang terhunus telah menerjang ke depan Mendadak dari balik ruangan dalam gedung terdengar seorang menjerit kaget dan membentak Siapa di situ? Berhenti Disusul kemudian terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan Jeritan itu sangat keras dan bergema memecah keheningan malam Membuat siapapun yang mendengar berdiri bulu kuduhnya Dengan wajah berubah taikun berseru, aduh celaka Jeritan itu berasal dari kedua orang dayang itu Ada orang yang hendak mencelakai jiwa Tio Kim Chiok Perubahan yang terjadi amat tiba-tiba ini membuat Bong Tian Gak segera mengurungkan niatnya melancarkan serangan ke arah Hek Muong Sementara itu Hek Muong yang berada di atas gunung-gunungan berseru sambil tertawa dingin Sekarang aku akan memberikan sebuah kesempatan lagi bagi kalian untuk menyelamatkan hidup Bila kalian bertiga mengundurkan diri sekarang juga Maka aku pun berjanji tak akan mencelakai kalian Tapi bila kalian berniat mencampuri urusan kami lagi Hektometer Jangan salahkan aku turun tangan keji dan tak kenal ampun Tiba-tiba Bong Tian Gak mementak Sumo Ai, Adik Hui, kalian segera masuk ke dalam ruangan untuk menyambut kedatangan mereka Biar aku menghadapi Hek Muong seorang diri Selesai berkata Bong Tian Gak segera berpekik panjang Tubuhnya melambung ke udara dan sekali lagi melangkah ke arah gunung-gunungan untuk menyerang Hek Muong Sung Leng Hui yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak Cici, kau cepat membantu Tiolo Chiampua, biar aku berada di sini membantu Engkau Gak menghadapi Hek Muong Sambil berkata Sung Leng Hui menggerakkan pula tubuhnya Bagaikan burung walet yang terbang di angkasa Dia menerjang ke arah gunung-gunungan itu Di luar dugaan, kali ini Hek Muong sama sekali tidak menyambut serangan mereka Sekali berkelebat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam Bong Tian Gak dan Sung Leng Hui serentak melayang turun dari gunung-gunungan itu Tapi malam itu amat pening, bayangan tubuh Hek Muong telah lenyap Mendadak suara jeritan ngeri yang memilukan dan menggidikan berkumandang dari balik halaman gedung Sung Leng Hui, Bong Tian Gak serta Taikun seperti baru mendusin dari impian saja Serem tak melompat naik ke atas pagar pekarangan dan menerjang masuk ke dalam gedung Ujung baju yang terhembus angin bergema tiada hentinya Dari atas pagar pekarangan tahu-tahu melayang turun dua orang kakek berjenggot hitam yang menghadang jalan mereka dengan pedang terhunus Begitu melihat jelas kedua orang itu, Bong Tian Gak segera menjerit kaget Tio Pang Chu, Tan Lo Chiam Pua, rupanya kalian berdua Ternyata kedua kakek berjenggot hitam yang berdiri dengan pedang terhunus itu tak lain adalah malaikat sakti pedang iblis Tio Tian Seng Serta delapan pedang salju beterbangan Tan Sam Ching Waktu itu mereka berdiri dengan hawa membunuh menyelimuti wajah masing-masing Mereka berdiri dengan serius dan pedang siap melancarkan serangan Bong Lao Teh, terdengar Tio Tian Seng berkata dengan suara dalam Kumohon kepada kalian agar tidak mencampuri urusan ini Cepatlah pergi meninggalkan tempat ini Sementara itu secara lamat-lamat Taikun sudah dapat menduga apa gerangan yang telah terjadi Ia segera tertawa Sekikikan, Tio Pang Chu, bukanlah kalian kemari untuk membunuh Tio Kim Chiok Kalau Nona sudah mengetahui bahwa Tio Kim Chiok berada di sini Harap Nona segera mengundurkan diri dari tempat ini Ucap Tio Tian Seng dengan suara dalam Kembali Taikun berkata sambil tersenyum Berita tentang masih hidupnya Tio Kim Chiok telah membuat kalian merasa amat terkejut Dan segera menganggap Hek Moong adalah Tio Kim Chiok Tapi sekarang aku hendak memberitahukan sebuah berita yang amat mengejutkan kepada kalian Hek Moong yang sesungguhnya bukan Tio Kim Chiok melainkan Liu Kahi Bila kalian tidak percaya, aku hendak bertanya lagi kepada kalian Apakah si golok sakti berlengan tunggal datang bersama kalian Belum selesai perkataan itu diutarakan Dari balik kegelapan dalam halaman itu terdengar seseorang menyahut sambil tertawa seram Nona Taikun, harap kau tidak mengfitnah orang semuamu sendiri Apalagi mencoba mengadu domba di antara kami Bukankah aku orang Siliu berada di sini dalam pembicaraan itu Tampak seorang lelaki berjubah hitam bertubuh jangkung kurus dan berlengan tunggal Dengan sebilah golok panjang tersoreng di pinggangnya pelan-pelan menampakkan diri dari kegelapan Orang itu tak lain adalah si golok sakti yang berlengan tunggal Liu Kahi adanya Bong Tian Gak serta Song Leng Hui segera dibuat tertegun oleh kejadian itu Hanya Taikun seorang yang tersenyum, pelan-pelan ujarnya Liu Tai Hiap, cepat amat gerakan tubuhmu Tak nyana dalam sekejap mati saja kau dapat memerankan dua peranan yang berbeda Perkataan Nona benar-benar membuat orang merasa kebingungan dan tidak habis mengerti Ujar si golok sakti yang berlengan tunggal dengan suara dingin Mendadak Tio Tian Seng berkata dengan wajah serius dan suara dalam Tentunya Nona Taikun sudah pernah mendengar 30 tahun berselang 10 tokoh persilatan bekerja sama membunuh Tio Kim Chiok Sekarang terbukti Tio Kim Chiok masih hidup dan tak diragukan lagi Hak Muong yang telah mencelakai jiwa Kui Kok Sian Seng Sung Cui suami istri, Oh Ciong Ho serta Kulo Ho Sio Tak lain tak bukan adalah Tio Kim Chiok, Taikun tersenyum Betul, sampai sekarang Tio Kim Chiok memang belum dapat melupakan dendam kesumat Sedalam lautan terhadap kalian 10 tokoh persilatan Karena perbuatan kalian yang telah mencelakai jiwanya pada 30 tahun berselang Tapi menurut apa yang ku ketahui Tio Kim Chiok belum pernah melakukan tindakan untuk mewujudkan harapannya membalas dendam Dari mana Nona bisa tahu kalau ia belum melakukan sesuatu tindakan Tanya Tio Tian Seng dengan suara dalam, wajahnya berubah hebat Sebab sejak menderita luka keracunan pada 30 tahun lalu Hingga kini luka itu belum pernah sembuh Kematian Kui Kok Sian Seng sekalian 10 tokoh persilatan pasti bukan perbuatan Tio Kim Chiok Kalau bukan, siapa pula yang telah membunuh mereka Taikun melirik sekejap ke arah Liu Kahi Lalu sahutnya merdu Hek Moong mengapa pula Hek Moong harus membunuh Kui Kok Sian Seng sekalian? Tujuan utama Hek Moong membunuh 10 tokoh persilatan serta Holan Hiang tak lain adalah Untuk merampas petera khasiatambang emas milik Tio Kim Chiok Tatkala Tio Kim Chiok menerima surat undangan kematian dari Hek Moong tempoh hari Secara diam-diam dia telah memotong petera khasiatambang emasnya menjadi 11 bagian yang dihadiahkan kepada 10 tokoh persilatan serta Holan Hiang Baik Tio Pangcu maupun Tan Sem Ching Lo Chiampua adalah termasuk orang-orang yang tergabung dalam 10 tokoh persilatan Bukankah kalian pun pernah menerima satu bagian petera khasiatambang emas itu? Pertanyaan yang diajukan Taikun segera membuat wajah Tio Tian Seng dan Tan Sem Ching berubah hebat Hanya Liu Kahi seorang yang tertawa dingin tiada hentinya, katanya, Buddha Setan, sungguh tak kusangka begitu banyak persoalan yang telah kau ketahui Hehehe, benar, pada 30 tahun berselang 10 tokoh persilatan telah menerima satu bagian petera khasiatambang emas Dan sejak saat itu pula ke 10 tokoh persilatan dan Holan Hiang telah berubah menjadi orang yang dicurigai sebagai Hek Moong Masing-masing saling mencurigai dan gontok-gontokan Sejak saat itu pula 10 tokoh dunia persilatan tidak pernah merasakan hari yang tenteram Bila dipikir sekarang, aku sungguh merasa kagum dengan siasat pinjam golok membunuh orang dari Tio Kim Chiok Taikun tersenyum, segera ia berkata pula, Tio Kim Chiok bisa melaksanakan rencana balas dendam dengan siasat meminjam golok membunuh orang Hal ini jelas membuktikan bahwa Tio Kim Chiok sudah lama tahu ke 10 tokoh persilatan serta Holan Hiang memang berencana hendak membinasakan dirinya Waktu itu dengan jelas Tio Kim Chiok mengetahui bahwa sulit baginya untuk meloloskan diri dari musibah itu Akan tetapi dia pun tak kerelamati dengan membawa dendam sakit hati Itulah sebabnya dia pun mulai menyusun rencana kejunya Agar setelah kematiannya nanti, para pembunuh yang telah mencelakai jiwanya saling gontok dan bunuh untuk memperebutkan petera khasnya tambang emas itu A.I. Andai kata dugaanku tak salah, Kulo Hoshio dan Song Chiu suami istri telah merasakan betapa lihainya siasat meminjam golok membunuh orang Tio Kim Chiok waktu itu Sehingga mereka putuskan untuk hidup mengasingkan diri di pegunungan terpencil sambil berusaha menghindari musibah itu Tapi dari mana mereka dapat menduga Hek Muong yang dimaksud Tio Kim Chiok itu sebenarnya adalah salah seorang di antara ke-10 tokoh persilatan serta Holan Hyang? Itulah sebabnya mereka pun tak dapat meloloskan diri dari nasib tragis di tangan Hek Muong yang sedang berusaha merebut petera khasnya tambang emas yang berada di tangan mereka Mendengar sampai di sini, Tio Tian Seng menghela nafas panjang, katanya kemudian Benarkah Nona beranggapan bahwa Hek Muong adalah salah seorang di antara ke-10 tokoh persilatan serta Holan Hyang? Aku yakin dugaanku ini tak akan salah, jawab Taikun dengan wajah bersungguh-sungguh Liu Kahi tertawa dingin, katanya, yang masih hidup di dunia ini hingga sekarang tinggal enam orang Apakah kita harus saling gontok dan bunuh terus-terusan? Andai kata aku tidak bertemu dengan Gijian Chow di Banjian Bong, rasanya kita masih akan terus saling bunuh sambung Tan Sam Ching Dari perkataan Tan Sam Ching, sudah jelas ia memberi dukungan kepada Liu Kahi Dalam keadaan begini agaknya Tio Tian Seng pun dihadapkan pada suatu pilihan yang sangat berat Ia membungkam dan memandang bintang yang tersebar di angkasa sambil memutar otak Mendadak Taikun tertawa cekikikan, masih ada satu persoalan yang belum sempat ku sampaikan kepada kalian Yaitu sampai sehari sebelum hari ini, antara Tio Kim Chiok dan Hek Moong sesungguhnya masih terjadi kontak dan hubungan yang akrab Justru kedua orang itulah yang telah menyusun rencana untuk membunuh sepuluh tokoh persilatan beserta Holan Hyang Perkataan ini seketika mengejutkan Tan Sam Ching, ia segera bertanya, nona apa maksudmu Taikun tersenyum Dengarkan perkataanku ini dengan pikiran tenang, kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih lanjut Barusan sudah ku bilang, hingga sekarang Tio Kim Chiok masih belum dapat melupakan dendam kesumatnya terhadap sepuluh tokoh persilatan Serta Holan Hyang yang telah bekerja sama mencelakakan jiwanya Sudah barang tentu tidak dapat disalahkan jika Tio Kim Chiok berkeinginan membalas sakit hatinya itu Tapi siapa orang yang mampu membunuh kesepuluh tokoh persilatan yang sangat liha itu Lagi pula Tio Kim Chiok masih menderita luka racun sehingga sama sekali tak mampu membalas dendam Itulah sebabnya Tio Kim Chiok segera memanfaatkan maksud tujuan He Moong yang ingin mengangkangi peta rahasia tambang emas itu seorang diri dengan membunuh musuh-musuhnya Padahal sesungguhnya Tio Kim Chiok sudah mengetahui siapakah otak dari semua ini, yaitu He Moong Tapi rahasia itu tetap dijaganya hingga kini ketika pembicaraan baru berlangsung sampai di situ Sambil tertawa dingin liu khai menukas, budak setan, perkataanmu Barusan pada hakikatnya cuma ngacobelo Jadi menurut pendapatmu, He Moong membunuh sepuluh tokoh persilatan karena tujuannya hendak mengangkangi peta rahasia tambang emas yang berada di tangan ke sepuluh tokoh persilatan itu Tapi aku ingin bertanya tentang satu hal kepadamu Apa sebabnya He Moong tidak secara langsung pergi mendesak Tio Kim Chiok supaya dibuatkan peta rahasia tambang emas yang baru kau harus tahu He Moong bukan orang bodoh, dia cukup tahu bagaimana harus menghadapi Tio Kim Chiok Aku rasa bila dia mau turun tangan terhadap Tio Kim Chiok Maka hal ini mempermudah baginya untuk mencapai apa yang diharapkan ketimbang harus menghadapi sepuluh tokoh persilatan serta Holan Hiang Bantahan liu khai itu kembali menggetarkan pikiran semua orang Diam-diam mereka pun berpikir Ya, betul, apa sebabnya He Moong tidak langsung membunuh Tio Kim Chiok padahal taikun sendiri pun belum dapat memecahkan masalah itu Maka untuk sementara waktu dia hanya membungkam Sementara itu sosot metri semua orang telah dialihkan ke wajah taikun menantikan jawabannya Namun sikap taikun waktu itu amat tenang dan santai, senyum manis tetap menghiasi ujung bibirnya yang terbungkam Sikap semacam ini segera mendatangkan perasaan misterius bagi siapapun yang melihatnya Bahkan liu khai sendiri pun tak dapat menduga apa gerangan yang sedang diperbuat taikun Suasana hening dan sepi, tiba-tiba dipecahkan oleh suara ledakan keras yang amat memekakkan telinga Ledakan itu begitu dasyatnya sampai menggetarkan seluruh permukaan bumi, mengejutkan pula segenap jago yang berada di sana Suara ledakan itu berasal dari balik ruang gedung, menyusul segulung asap yang sangat tebal menggulung keluar dari balik jendela Mendadak dari balik jendela melompat keluar sesosok bayangan orang yang tubuhnya terjilat kobaran api Dalam genggaman orang itu memegang sebatang buan keampit Begitu muncul dari jendela, ia segera menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali di atas tanah hingga kobaran api yang menjilat tubuhnya padam Setelah padam dia baru melompat bangun dari atas tanah Walaupun ia berhasil menghindarkan diri dari bencana tubuh terbakar, namun keadaan orang itu sungguh sangat mengenaskan Jubah panjang berwarna birunya telah terbakar hangus hingga compang camping tak keruan, wajahnya hitam terkena hangus dan asap yang tebal Biarpun begitu, orang yang pernah kenal dengannya masih dapat mengenali raut wajah itu Ah, dia adalah si Tabib Sakti Gijian Chow Taikun yang pertama-tama menjerit kaget Ketika Bong Tian Gak mendengar Taikun mengatakan orang itu adalah Tabib Sakti Gijian Chow, terbayang jeritan ngeri perempuan yang terdengar tadi Tanpa terasa ia mulai berpikir apa gerangan yang sedang dilakukan Tabib Sakti Gijian Chow di dalam gedung itu Bong Tian Gak berkelebat ke depan, kemudian secara tiba-tiba menerobos masuk lewat daun jendela Baru saja tubuhnya bergerak, seseorang telah membentak pula, berhenti Tio Tian Seng dengan pedang terhunus telah mendesak ke depan, pedangnya seperti naga sakti yang keluar dari air segera menusuk ke tubuhnya serta menghalangi jalan pergi anak muda itu Bong Lao Teh, ujarnya kemudian Bila kau bermaksud memasuki halaman gedung, jangan salahkan pedangku ini tak kenal dirimu lagi Tio Tian Gak mudur selangkah, lalu sahutnya sambil tertawa dingin Tio Pang Chu, rupanya kalian sudah bersekongkol hendak membunuh Tio Kim Chiok 30 tahun berselang 10 tokoh persilatan tidak memperkenankan Tio Kim Chiok hidup di dunia Maka 30 tahun kemudian pun kami tetap tak akan mengizinkan dia hidup terus Kata Tio Tian Seng dengan suara dalam Tiba-tiba Bong Tian Gak berpaling dan memandang sekejap ke arah Tabib Sakti Gijian Chau yang masih berdiri dengan Boan Kuan Peter Hunus Tanyanya dengan dingin, apakah kalian berhasil jawaban Tabib Sakti itu justru merupakan jawaban yang sangat ingin diketahui Tio Tian Seng, Tan Sem Ching serta Liu Kahi Maka sorot metu semua orang pun dialihkan ke wajah Gijian Chau yang amat mengenaskan itu Dengan gerakan yang amat santai Gijian Chau membersihkan tubuhnya dari debu Lalu ujarnya dengan hambar, Tio Kim Chiok telah mendirikan sebuah benteng di bawah tanah yang kuat dan tangguh Ibarat sarang naga gua harimau di dalam gedung ini Biarpun cuma sepatah kata yang sederhana dan biasa Namun justru mencakup seluruh jawaban dari pertanyaan yang diajukan Paras muka Tio Tian Seng sekalian segera berubah hebat Liu Kahi tertawa dingin dan mengejek Huh! Biarpun sarang naga gua harimau, memangnya mampu membendung serbuan sepuluh tokoh persilatan Ketika mendengar ucapan itu, Tabib Sakti Gijian Chau segera memandang sekejap ke arah Liu Kahi Kemudian ujarnya pelan, selama ini banyak sudah ilmu goheng dan berbagai ilmu lain yang ku pelajari Aku pun mengerti ilmu bangunan dan ilmu jebakan api Tapi barusan hampir saja tak sanggup keluar dari gedung itu dengan selamat Dalam deretan sepuluh tokoh persilatan Gijian Chau terhitung tokoh yang berkepandayan tinggi serta berpengetahuan luas Hal ini cukup diketahui setiap umat persilatan Tapi beberapa patah kata yang barusan diucapkan olehnya itu membuat Tio Tian Seng sekalian berkerut kening Dengan suara dalam Tan Seng Ching berkata, bila kita tak mampu menyerbu masuk ke dalam ruang bawah tanahnya Bagaimana kira kita membekuk Tio Kim Chiok Liu Kahi tertawa dingin Bagaimanapun juga Tio Kim Chiok tak mungkin bersembunyi terus di ruang bawah tanah Hektomekar, sekalipun dia bersembunyi terus di situ Aku yakin mampu menerobos masuk ke dalam ruang rahasianya Pembericaraan beberapa orang ini segera membuat Bong Tian Gak, Taikun serta Song Leng Hoi merasa gembira Mimpi pun mereka tidak mengira kecerdikan Tio Kim Chiok demikian mengagumkan Sehingga dia telah melengkapi gedung yang luas ini dengan ruangan bawah tanah yang penuh dengan alat rahasia Tio Kim Chiok sudah lama menduga suatu waktu para jago akan berkumpul di situ untuk membekuknya Maka jauh hari sebelumnya dia telah mempersiapkan tindakan jitu untuk menanggulangi keadaan itu Bong Tian Gak berdehem pelan, kemudian tanyanya kepada Gijian Chow dengan suara dalam Gilo Chiam Pual, tadi Ku dengar dua kali jeritan ngeri dua perempuan yang berada di dalam ruangan gedung Tolong tanya apakah kedua dayang itu ajal di tanganmu Agaknya baru sekarang Gijian Chow memperhatikan kehadiran Bong Tian Gak bertiga Ia mendongakan kepalanya yang hitam pekat oleh hangus Lalu diawasinya mereka bertiga dengan sorot metel, tajam Mungkin kau yang disebut Jan Chiat Su Seng katanya ketus Mendadak Taikun mendorong ke depan dan serunya Gilo Chiam Pual, kau masih ingat aku tentunya kesadaran pikiranmu telah pulih kembali Bukan Taikun tertawa cekikikan Betul, aku sudah sadar seutuhnya Banyak terima kasih atas pemberian hui hun wanmu itu Heto meter Gijian Chow mendengus dingin Kalau begitu sudah lama kau bersekongkol dengan Tio Kim Chiok Hi Atas dasar apa kau menuduh aku telah lama bersekongkol dengan Tio Kim Chiok Serutai kun agak tertegun Dengan gemas dan rasa benci Gijian Chow berkata Dengan mengorbankan segenap pikiran dan tenagaku selama setengah umur hidupku Aku berhasil membuat tiga butir hui hun wan Tapi akhirnya dicuri sebutir diantaranya oleh kenting sutai yang bersekongkol dengan Tio Kim Chiok Akibat perbuatannya itu, aku gagal mewujudkan suatu masalah besar yang ku cita-citakan Tapi satu hal yang tidak ku mengerti adalah perbuatan Tio Kim Chiok Mengapa dia bersedia memberikan pil hui hun wan itu untukmu Tio Kim Chiok menderita luka cukup parah Serta membutuhkan sebutir pil hui hun wan untuk menyembuhkannya Aku tidak percaya Tio Kim Chiok memberikan pil hui hun wan itu untukmu Perkataannya ini segera menggerakkan pikiran Bong Tiangak Tiba-tiba ia teringat kejadian di Sam Ching Kuan Di mana kenting sutai serta jago-jago lihai hiat kiambun terbunuh secara mengenaskan Berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja pemuda itu mengeringitkan alis Kemudian membentak Gijian Chow, aku ingin bertanya kepadamu Apakah kenting sutai sekalian jago lihai hiat kiambun tewas di tanganmu Jadi kenting sutai telah mampus kata Gijian Chow dingin Kalau begitu kenting sutai pasti bermaksud mengangkangi pil hui hun wan Sehingga dibunuh Tio Kim Chiok lebih dahulu Bong Tiangak yang mendengar ucapan itu jadi termangu Diam-diam ia pun berpikir Benarkah kenting sutai mati terbunuh di tangan Tio Kim Chiok Tapi jelas Sam Ching Tosu yang berada di dalam kuil Sam Ching Kuan adalah hasil penyaruan Tio Kim Chiok Sedang sekarang tabib sakti bilang Tio Kim Chiok telah bersekongkol dengan kenting sutai Untuk mencuri sebutir pil hui hun wan untuk menyembuhkan penyakitnya Kalau begitu mungkinkah kenting sutai dibunuh oleh Tio Kim Chiok Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba terdengar taikun yang berada di sampingnya berkata Sambil menghela nafas sedih, kematian kenting sutai sungguh mengenaskan Tapi andaikan gilo chiampu tidak berubah pikiran, sutai pun tak akan mati secara mengenaskan Waktu itu Bong Tiangak merasakan darah yang mengalir dalam tubuh bagaikan mendidih Dengan penuh perasaan Dendam ia berkata, taikun, lebih baik kita urungkan saja niat kita menyembuhkan luka yang diderita Tio Kim Chiok Bong Suheng taikun tersenyum, sekalipun keng tel em tuti sekalian jago-jago hiat kiambun Tewas di tangan Tio Kim Chiok kita tetap harus berupaya menyembuhkan luka yang diderita Tio Kim Chiok Bong Tiangak menjadi tertegun untuk beberapa saat Kemudian katanya, Tio Kim Chiok telah membantai anak murid hiat kiambun Dendam sakit hati ini lebih dalam dari samudera Bila mana sakit hati itu tidak dibalas, bagaimanakah kita bisa menghibur arwah anggota hiat kiambun yang telah berada di alembaka Bila ada dendam, sudah barang tentu kita wajib menuntut balas, sahut taikun dengan suara dalam Tapi paling tidak kita wajib melakukan penyelidikan lebih dulu sejelas-jelasnya Siapakah pembunuh yang sesungguhnya dalam peristiwa itu Ucapan Nona itu segera menggerakkan pikiran Bong Tiangak Segera dia berpikir pula, ya betul, kenapa aku harus mempercayai perkataan Gijian Chow begitu saja? Ah benar, bukankah Keng Tim Sutai pernah meninggalkan pesan yang mengatakan agar aku berusaha membunuh tabib sakti itu Gijian Chow berdehem pelan, katanya lagi dengan suara dingin Dalam perselisihan kami sepuluh tokoh persilatan dengan Tio Kim Chiok Kalian para angkatan muda sama sekali tak tersangkut Ku wajurkan kepada kalian lebih baik tak usah mencampuri urusan ini Kalau tidak, aku khawatir kalian akan mampus terampal yang kubur Kembali taikun tersenyum Gilo Chiam Pual, tahukah kau siapa Hek Moong itu dia bertanya Hek Moong adalah Tio Kim Chiok Sahut Gijian Chow sambil tertawa dingin Liu Kahi segera berseru pula sambil tertawa licik Nona taikun, ku peringatkan sekali lagi kepadamu Di sekitar gedung ini sekarang telah berdatangan begitu banyak jago lihai persilatan Kedatangan mereka pada malam ini tak lain hendak membunuh Tio Kim Chiok Oleh sebab itu biarpun kali ini Tio Kim Chiok memiliki sepuluh lembar nyawa cadangan pun Jangan harap bisa mempertahankan hidupnya Bila mana kau ingin membantu Tio Kim Chiok Maka hal ini sama artinya sudah bosan hidup di dunia Taikun tersenyum Sejak tadi sudah kuduga Holan Hyang dan Biao Kosyu sekalian bersembunyi di sekitar gedung ini bersama-sama jago andalannya Malah bisa jadi sastrawan berwajah tampan Liong Oh Im beserta jago-jagonya pun telah berdatangan Cuma aku pikir belum tentu kawanan jago persilatan yang begini banyak itu akan tunduk dan menuruti perintahmu Siapa tahu orang yang sedang mereka cari bukan Tio Kim Chiok Melainkan Liu Kahi serta Gijian Chow berubah hebat paras muka Liu Kahi Dia segera membentak Budak setan, rupanya arak kehormatan kau tampik, arak hukuman kau cari Sudah bosan hidup rupanya kau di tengah bentakan itu Liu Kahi telah mencabut senjatanya Lalu dengan kecepatan luar biasa dia langsung membacok pinggang gadis itu Baru saja golok Liu Kahi bergerak, dua bilah pedang yang muncul secara tiba-tiba dari sisi arna Seperti sepasang naga yang muncul dari samudera, satu dari kiri dan yang lain dari kanan Segera mencegat dari arah berlawanan dengan kecepatan tak kalah dari gerakan Liu Kahi Kedua bilah pedang itu tahu-tahu sudah menangkis sambaran golok panjang itu Ternyata kedua bilah pedang itu adalah pedang iblis Tio Tian Seng serta pedang bambu bong Tian Gak Dengan satu gerakan yang tak kalah cepatnya Liu Kahi segera memutar kembali metu goloknya dan ditarik ke belakang Kemudian sambil melotot ke arah Tio Tian Seng, dia membentak penuh gusar Tio Pangcu, sesungguhnya apa maksudmu dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh Tio Tian Seng berkata Kepandaian silat Jian Chiat Seng bertiga tidak berada di bawah kepandaian silat tokoh manapun dari sepuluh tokoh persilatan di masa lalu Bila kita harus bertarung melawan mereka, maka tanpa kita sadari perbuatan itu telah memenuhi harapan Tio Kim Chiok Kalau bukan begitu, lantas dengan care apakah kita harus menghadapi beberapa orang yang tak tahu diri ini seruliu Kahi sambil tertawa dingin Tiba-tiba Tio Tian Seng berpaling ke arah Bong Tian Gak, lalu katanya, Bong Lao Teh, ada satu patah kata yang ingin ku sampaikan kepadamu Yaitu soal dendam kesumat sepuluh tokoh persilatan dengan Tio Kim Chiok Kau tahu perselisehan ini sudah terjalin sejak 30 tahun berselang Oleh karena itu selama sepuluh tokoh persilatan masih ada yang hidup Kami tak akan membiarkan Tio Kim Chiok tetap hidup Pertarungan kami dengan Tio Kim Chiok tak pernah bisa dileraikan lagi Tapi, sebaliknya kalian adalah orang-orang yang berada di luar garis Mengapa kalian mesti menjerumuskan diri ke dalam kancah perselisehan itu? Hasilnya tak menguntungkan bagi kalian? Karena itu ku anjurkan kepada kalian Lebih baik tinggalkan tempat ini secepatnya Bo Ampua merasa berterima kasih atas nasihat Tio Pangcu Kata Bong Tian Gak dengan lantang Tapi ada satu hal yang perlu Lo Chiampua mengerti Walaupun antara kami bertiga dengan Tio Kim Chiok Tidak mempunyai hubungan budi dan dendam secara langsung Namun hubungan kami adalah anak murid Atau keturunan langsung sepuluh tokoh persilatan Maka kami wajib mengetahui sampai jelas Siapa gerangan Hek Muong yang sesungguhnya Ah betul, hampir saja aku lupa bahwa Bong Lauta adalah anak murid Tio Chiang Hu Sertaku Lo Ho Chiok Segera kata Tio Tian Seng Sampai di situ, sorot matanya Segera dialihkan ke wajah Song Leng Hui Sambil tanyanya pula Siapa pula di Adia adalah istriku Putri Tunggal sepasang kekasih persilatan Song Chiw suami istri Tio Tian Seng menghelana pasedih Ujarnya kemudian Kalau memang begitu Bong Lauta sekalian memang berhak Untuk tetap tinggal di sini Tio Pangcu, kata Bong Tian Gak Sesungguhnya musuh besar yang sedang Bo Ampua cari saat ini adalah Hek Muong Bukan Tio Kim Chiok Andai kata Tio Kim Chiok adalah Hek Muong Maka di antara kami dengannya terjadi pula hubungan sakit hati Jadi kau beranggapan Tio Kim Chiok bukan Hek Muong Tiba-tiba Tio Tian Seng bertanya dengan suara dalam Barusan kami telah bertarung melawan Hek Muong asli Dan bila mana pandanganku belum lamur Bo Ampua masih teringat dengan jelas bahwa Hek Muong adalah seorang berlengan tunggal Liu Kahi tertawa kering Katanya, dalam Kangou dewasa ini Orang berlengan tunggal yang cukup pantas menjadi Hek Muong Hanya Jian Chiat Seng serta aku dua orang Bong Lauta mengatakan orang yang paling dicurigai sebagai Hek Muong adalah Liu Kahi Tapi aku tak akan mempercayai begitu saja Kata Tio Tian Seng dengan suara dalam Tiba-tiba Taikun menghela nafas panjang Lalu katanya, tidak percaya pun tak ada gunanya Bila dugaanku tidak salah Maka untuk membuktikan siapakah Hek Muong yang sesungguhnya Maka jawaban itu tidak dapat diperoleh sebelum sepuluh tokoh persilatan dan holanhi yang mampu semua hingga tinggal orang terakhir Saat itulah wajah asli Hek Muong baru akan ketahuan Mendadak Bong Tian gak tertawa keras Serunya, Liu Kahi Mudah sekali bila kau ingin membuktikan bahwa kau bukan Hek Muong Cukupkah singkap baju kananmu yang kutung itu dan perlihatkan kepada semua orang Apakah di situ telahkah sembunyikan tangan tengkorakmu atau tidak? Jika tak ada, maka terbukti kau memang bukan Hek Muong Tangan tengkorak andalan Hek Muong untuk membunuh sudah cukup menggetarkan setiap orang Namun tak seorang pun di dunia ini yang mengetahui bahwa tangan tengkorak andalan Hek Muong disembunyikan di lengan kanannya yang kutung Tidak heran perkataan Bong Tian gak itu mengejutkan para jago Masing-masing segera berpikir dalam hati Betulkah tangan tengkorak Hek Muong tersembunyi di balik lengannya yang kutung dengan hati berdebar dan perasaan amat tegang Sorot metu kawanan jago itu sering tak dialihkan ke lengan kutung Liu Kahi Sambil mengerut Dahi Tio Tian Seng bertanya pula dengan suara dalam Bong laute, benarkah kau pernah bersuah dengan Hek Muong? Bukan hanya bersuah, malahan dada kiriku sempat dihajar olehnya dengan tangan tengkoraknya Jika kalian tak percaya, silakan diperiksa tanda yang berada di tubuhku ini Sembari berkata, tiba-tiba pemuda itu membuka pakaian yang menutupi dadanya Biarpun suasana malam itu sangat gelap, namun dengan ketajaman metu, Tio Tian Seng sekalian Sekilas pandang saja mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di atas dada sebelah kiri Bong Tian Gak terdapat sebuah cap tangan tengkorak yang senap membengkak dan berwarna hitam Seperti yang biasanya ditemukan, justru karena itulah Bong Tian Gak tak sampai menemui ajal Pada saat itulah tiba-tiba berkumandang suara gelak tawa yang amat keras Menyusul terdengar seseorang berkata, Tio Tian Seng, benarkah di atas tubuhnya terdapat bekas tangan tengkorak Sesosok bayangan orang berbaju putih telah melompat datang dengan cepatnya Orang ini bukan lain adalah sastrawan berwajah tampan Liong Ohim, salah seorang di antara 10 tokoh persilatan Liong Ohim muncul dengan pedang tersoreng di punggung dan kipas tulang kemala di tangan Dia berjalan ke hadapan Bong Tian Gak dengan langkah amat santai Setelah memeriksa sekejap bekas tangan tengkorak di dada Bong Tian Gak Dengan wajah berubah ia berseru keras Ah, ternyata memang bekas tangan tengkorak yang asli Cuma warnanya saja yang berbeda Sampai di sini sorot matanya segera dialihkan ke wajah Liu KHI Liu KHI tertawa seram, katanya Liong Ohim, sungguh tak disangka kau pun datang kemari Liong Ohim tertawa ringan Sahutnya, dari ke-10 tokoh persilatan yang belum mampus Hampir semuanya telah muncul di sini Termasuk Holan Hyang pun mungkin sudah berada di sekitar tempat ini Belum selesai perkataan itu diucapkan Terendus bau harum semerbak bunga anggrek yang tersebar di sekitar tempat itu Lalu terdengar seseorang berkata dengan suara lembut dan halus Lan Hyang sudah tiba sejak tadi semua orang segera berpaling ke arah asal suara ini Tampaklah tiga sosok bayangan orang berdiri di atas gunung-gunungan Lalu terdengar seseorang berdiri di atas gunung-gunungan